Walaupun secara umum banjir di Kabupaten Gendal semakin suruh sejak kemarin malam, namun masih ada beberapa tempat yang justru semakin tinggi. Berdasarkan data dari PPB di Gendal, masih ada 4 kecamatan yang masih terkena banjir, yakni di Kecamatan Gendal ada 18 kelurahan, Kecamatan Rowosari ada 2 desa, Kecamatan Kaliwungu ada 1 desa, dan Kecamatan Patepun ada 1 desa. Untuk membantu warga terdapat banjir, tim Taganadin Soskendal bersama PMI dan PPB Gendal mendirikan dapur umum. Ada 3 dapur umum, depan Masipurah Masari, Soskendal, dan di gedung Muhammadiyah Gendal. Wakil Koordinator Taganadin Soskendal, Saputra, mengatakan penirian dapur umum sudah dilakukan sejak Sabtu malam, dapur umum akan terus dibuka sampai akhir banjir sudah surut. Taganadin Soskendal, Taganadin Soskendal, Taganadin Soskendal, Taganadin Soskendal, Sakawira Kartinggal. Untuk berapa warga yang? Untuk warga total 1374 yang berdampak di RSS ini. Berarti khusus untuk warga sini ini ya? Iya, tapi ada, tadi ada tambahan dari blora itu jumlahnya 52, bungkus. Ini sampai kapan kira-kira nih? Kalau ini masih belum surut, ini kan masih mau di bendung, tanggul yang berjebol kalau diperbaiki. Kalau emang bisa, malam ini selesai. Tapi kalau seandainya ini masih belum surut, insya Allah masih berlanjut sampai besok. Perumahan yang masih terkena banjir di Kelurahan Nangen Soskendal, yakni Perumahan Kriya Praca Mukti, Perumahan PTN, Perumahan RSS, dan Perumahan Ketembang Asri. Sementara itu, menurut warga Perumahan Kriya Praca Mukti, Pak Puji Toto, ada 1726 bungkus nasi yang dibagikan untuk warga di kawasan perumahan. Pembagian nasi bumbus diberikan pada pagi, siang, dan malam. Siang, sarapan aja 1726. Pakasnya sama, 1726. Nanti makan malam juga sama, segitu. Jumlah warga di sini segitu ya, Pak? Jumlah warga di sini segitu. Itu yang kena-kena bencana aja. Kan masih banyak yang tidak kena, berarti yang kena bencana aja sebanyak itu. Itu hitungannya semua warga ya, yang berarti tidak hitung kakak, tapi hitung semuanya. Jadi, perumahan apa saja, Pak? Ini Perumahan Kriya Praca Mukti, kemudian PTN, kemudian Gembiang Asri, kemudian Kebunaya. Ini banjirnya kok lama, kenapa ini, Pak? Ini Hanumali, ya. Ini, Pak, kuasa Allah lah. Apa, Pak, buah, roh? Kuasa Allah, kita bersyukur aja lah. Bahwa ini ada rencana untuk kita, kita bersyukur aja lah. Selain banjir di pemunggi parwarga, jalur pantura di kota Kendal juga masih terendam banjir. Yaitu mulai dari pertigaan kota Kendal ke arah timur sekitar 500 meter atau sampai Gapura, Pasar Kendal. Dari Kendal, Pak Isrosi melaporkan. Kedua atau hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, banjir di pantura Kendal masih tetap ada, ya. Dan ini untuk wilayah pantura kota Kendal yang mengalami banjir itu mulai dari Gapura, Pasar Sebelah Timur, Pasar Kendal, sampai ke pertigaan Kodim. Jadi, di sini untuk kendaraan, ya, mau sepeda motor ataupun juga mobil harus berjalan lambat karena terganggu oleh kendangan air. Untuk pengguna jalan, terutama sepeda motor, ini harus hati-hati karena di sini jalannya masih beraspal. Jalannya masih beraspal dan banyak yang berlubang, ya, banyak yang berlubang jalan di sini. Jadi, harus hati-hati bagi pengguna jalan, ya. Di sini kondisi air cukup lumayan. Untuk sepeda motor, terutama ini, ya, karena banyak lubang di jalan ini. Sepertinya memang nggak begitu banyak sepeda motor yang lewat sini karena takut robo, ya. Karena takut robo yang lewat sini truk-truk sama mobil. Ini kawasan di Pasar Kendal, protokoan yang ada di sebelah selatan Pasar Kendal ini, ya. Ini pintu gerbang Pasar Kendal. Hari ini masih tutup toko-toko karena memang ada gerakan jateng di rumah saja. Untuk toko PKL itu dua hari, Sabtu dan Minggu, kita boleh buka. Dan ternyata hari ini pada tutup. Ya, ini Pasar Kendal merupakan salah satu tempat yang ikut kena banjir. Pasar Kendal hari ini tutup, padahal sebenarnya boleh buka, ya, untuk hari Minggu-nya. Tapi ternyata pada tutup karena kondisinya banjir. Dan jalan yang ada di sekitar pasar itu banjirnya cukup lumayan. Sekitar 20-20 cm. Seperti segini ini sepeda motor pada takut lewat ke sini. Nah, itu ada salah satu sepeda motor yang mogok ini, ya. Karena memang di pasar ini banjirnya cukup dalam. Untuk sepeda motor, semogok. Pasar Kendal cukup lumayan banjir. Jalan yang ada di sekitar pasar kendal banjir. Ini Pasar Kendal yang banjir pada hari Minggu. Banjirnya cukup dalam, masuk ke dalam pasar. Tidak ada pedagang yang jualan. Karena memang kondisinya banjir. Itu juga ada motor mogok lagi, tuh. Harus dituntun. Perumahan yang ada di sebelah barat pasar kendal. Ini banjirnya cukup dalam, ya. Sehingga untuk mengantarkan logistik harus menggunakan perahu karet. Ini, menggunakan perahu karet untuk mengantarkan dan juga mengambil logistik. Ini menuju ke perumahan. Dari petugas, itu sedang mengantarkan makanan yang sudah dikugusi tadi di dapur umum. Sekarang menuju ke rumah warga ini. Harus menggunakan perahu karet. Ya, ini suasana di dapur umum. Di perumahan Bria Perjemukti, RSS Kendal, juga perumahan BTN. Di sini merupakan tempat untuk memasak ataupun dapur umum. Yang didirikan oleh ada PMI. Kemudian dari bisnis juga ada ini mengantarkan barang. Terus dina sosial. Ini sejak tadi pagi, ya. Ini memasak untuk dibagikan kepada warga yang rumahnya kebanjiran. Sehingga tidak bisa masak di rumah. Maka di sini dibuatkan dapur umum. RSS dikepuk oleh banjir. Ini cukup dalam nih banjirnya sampai ada yang selutut. Atau bahkan satu baha orang dewasa. Itu bisa dilihat. Kalau yang di gangang yang dalam itu malah cukup dalam. Sehingga banyak rumah yang termasukkan air banjir. Perumahan yang ada di sebelah masjid RSS. Keria Presa Mukti RSS juga ada perumahan PTN ya. Di sini semuanya terkena banjir. Ini banjirnya cukup dalam. Ini ya rata-rata rumah yang ada di sini. Masukkan air. Ya. Ya. Terima kasih.